Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Rika Kristian Ningsi Dalam pembelajaran geografi Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai bab pertama Yaitu pengetahuan dasar geografi Dengan materi yang ketiga yaitu mengenai prinsip dan pendekatan geografi Silahkan kalian simak dan perhatikan 3. Prinsip dan Pendekatan Geografi Yang pertama kita akan membahas mengenai prinsip geografi Setiap bidang ilmu mempunyai konsep dan prinsip tersendiri Meskipun terkadang ada kesamaan prinsip antara beberapa bidang ilmu Prinsip suatu ilmu digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi Dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain Ada pun prinsip-prinsip yang dipegang dalam geografi sebagai berikut Pertama prinsip distribusi Prinsip ini pada hakikatnya adalah terjadi persebaran gejala-gejala geosfer yang ada di permukaan bumi Dimana distribusi atau penyebarannya itu berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain Gejala geografi baik yang menyangkut kondisi fisik maupun sosial tersebar luas di permukaan bumi ini Tetapi penyebarannya tidaklah merata antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya Dengan jalan menggambarkan dan memerhatikan persebaran gejala geografi di permukaan bumi Maka dapat diungkapkan masalah-masalah yang berkaitan dengan gejala dan fakta tersebut Bahkan selanjutnya dapat digunakan untuk meramalkan keadaan pada masa yang datang Nah, prinsip distribusi dalam ruang ini menjadi kunci pertama dalam studi geografi Berdasarkan prinsip distribusi ini, selanjutnya dapat ditetapkan prinsip-prinsip lainnya Sebagai contoh dari prinsip distribusi ini, yaitu persebaran kandungan minyak bumi dan gas di wilayah Indonesia yang tidaklah merata Yaitu lebih banyak terkonsentrasi di wilayah Indonesia bagian barat Sedangkan di wilayah Indonesia bagian timur lebih banyak mengandung yang namanya bahan mineral 2. Prinsip Interrelasi Prinsip ini menyatakan bahwa terdapat hubungan antara gejala geografi yang satu dengan gejala geografi yang lain di permukaan bumi Oleh karena itu, setelah dilihat persebaran gejala geografi dalam suatu ruang atau wilayah tertentu Maka dapat pula diungkapkan hubungan antara gejala geografi yang satu dengan gejala geografi lainnya Selain itu, dapat pula diungkapkan hubungan antara gejala gejala yang ada di permukaan bumi Misalnya hubungan antara gejala fisik dengan gejala fisik, antara gejala fisik dengan gejala sosial, dan antara gejala sosial dengan gejala sosial Nah, dari interrelasi tersebut dapat diungkapkan karakteristik geografi dari suatu wilayah Sebagai contoh, usaha pembukaan lahan di hutan untuk keperluan area pertambangan ini akan menyebabkan terjadinya penebangan hutan Yang akan mengakibatkan juga berubahnya ekosistem satwa dan tumbuhan di area hutan tersebut 3. Prinsip Deskripsi Prinsip ini pada intinya memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang karakteristik yang spesifik pada gejala geografi Gejala geografi ini berdimensi titik, garis, bidang, dan ruang Prinsip deskripsi ini tidak saja dilaksanakan dengan menggunakan urayan dan peta Melainkan juga dapat dilakukan dengan menggunakan diagram, grafik, maupun tabel Bentuk-bentuk deskripsi harus dapat memberikan penjelasan kepada para pembaca agar dapat memahami tentang makna yang dibahas Prinsip deskripsi digunakan untuk menjelaskan karakteristik geografi yang dipelajari Hubungan antar gejala dan distribusi keruangannya Dalam geografi, urutan kegiatannya yang pertama yaitu mengumpulkan data, klasifikasi data, pemetaan, dan deskripsi tiap satuan pemetaan Jadi yang namanya deskripsi ini baru dapat dibuat setelah dilakukan pemetaan tentang kajian geografi yang dimaksud Nah, sebagai contoh, peta curah hujan yang digambarkan dalam bentuk peta, tabel, maupun simbol Ini merupakan contoh dari bentuk penerapan yang namanya prinsip deskripsi Empat, prinsip korologi Prinsip ini melihat permasalahan geografi dari sudut pandang persebaran, interrelasi, dan interaksinya dalam suatu wilayah dan ruang tertentu Ruang ini menunjukkan karakteristik kesatuan gejala geografi, kesatuan fungsi, dan kesatuan bentuk Misalnya, kita melihat definisi bumi tidak hanya meliputi bagian luar dari kerak bumi Tetapi mencangkup pola lapisan atmosfer yang melilinginya Termasuk, yang namanya air yang ada di bumi, baik air yang ada di permukaan bumi maupun air tanah Serta mahluk hidup yang ada di dalamnya Sehingga secara keseluruhan dapat dikemukakan bahwa dalam mengkaji gejala geografi Pada suatu wilayah, baik sempit maupun luas Harus ditunjukkan mengenai persebaran gejala geografi Interrelasi antar gejala Deskripsi masing-masing gejala Dan hubungan keruangannya Materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai pendekatan geografi Dalam geografi terpadu, para ahli geografi tidak hanya memfokuskan kajiannya pada objek material Tetapi lebih menekankan pada sudut pandang keilmuannya Menurut Peter Haggard, untuk menemukan masalah geografi Maka digunakan tiga bentuk pendekatan Yaitu ada pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, dan pendekatan kompleks wilayah Yang akan kita bahas secara satu persatu Yang pertama, pendekatan keruangan Nah, tema analisis keruangan ini merupakan ciri utama dari geografi Selain itu, analisis keruangan ini juga paling kuat kemampuannya Untuk melakukan perumusan atau generalisasi dalam rangka menyusun teori Misalnya, contoh kokrit penggunaan pendekatan keruangan ini Untuk mengkaji antara tingkat pemiringan lereng, jenis tanah, dan vegetasi dengan terjadinya yang namanya erosi Dua, pendekatan ekologi Analisis ekologi ini memandang rangkaian fenomena dalam satu kesatuan ruang Fenomena geografi membentuk yang namanya suatu rangkaian yang saling berkaitan di dalam sebuah sistem Dengan manusia sebagai unsur utamanya Memang benar bahwa tanpa manusia pun, proses alam tetap berlangsung dalam keseimbangan yang serasi Justru, terkadang dengan campur tangan manusia Keseimbangan menjadi terganggu dan bahkan sampai ke tingkat yang mengkhawatirkan Makanya tidak mengherankan bahwa banyak diantara para ahli geografi ini Memasukkan analisis ekologi sebagai salah satu analisis geografi yang penting Di samping analisis geografi lainnya Nah, analisis ekologi ini banyak digunakan dalam kehidupan manusia Antara lain untuk mengkaji siklus hidrologi, siklus erosi, dan pengelolaan daerah aliran sungai Serta pengelolaan lingkungan dan sumber dayanya Kelemahan dari analisis ekologi ini terletak pada kekuatan perumusan yang lebih kecil dibandingkan dengan analisis keruangan Sebagai akibatnya, kekuatan untuk membuahkan teori pun lebih kecil pula Tetapi keunggulannya terletak pada fokus yang lebih besar terhadap masalah lingkungan 3. Pendekatan kompleks wilayah Analisis ini mendasarkan pada kombinasi antara analisis keruangan dan analisis ekologi Analisis ini menekankan pengertian perbedaan wilayah Yaitu adanya perbedaan karakteristik tiap-tiap wilayah Nah, perbedaan ini mendorong suatu wilayah dapat berinteraksi dengan wilayah lainnya Perkembangan wilayah yang saling berinteraksi ini terjadi karena terdapat yang namanya permintaan dan penawaran Contoh analisis kompleks wilayah ini diterapkan dalam perancangan yang namanya kawasan permukiman Di mana langkah awal yang dilakukan yaitu mengidentifikasi wilayah potensial di luar Jawa yang memenuhi persyaratan minimum Seperti kesuburan tanah dan tingkat kemiringan lereng Langkah yang kedua dengan mengidentifikasi aksesibilitas wilayahnya Nah, dari hasil identifikasi inilah dirumuskan rancangan untuk jangka panjang dan jangka pendek dalam pengembangan kawasan tersebut Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keterampilan dasar geografi Sebagai seorang geograf, kalian harus memiliki yang namanya keterampilan yang dapat menunjang kalian dalam memahami yang namanya pengetahuan dasar geografi Keterampilan-keterampilan tersebut meliputi Yang pertama yaitu observasi Nah, observasi adalah kemampuan utama dalam memahami yang namanya konsep geografi Hal-hal yang diamati dalam prinsip observasi geografi adalah Segala fenomena geosfer, baik yaitu meliputi atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosfer, dan antroposfer Contohnya, melakukan pengamatan mengenai fenomena hujan Dua, deskripsi Deskripsi adalah kemampuan untuk menjelaskan fenomena geosfer yang terdapat di muka bumi secara detail dan optimal Sehingga orang lain yang mendengarkan atau membacanya ini seolah-olah melihat fenomena alam itu secara langsung Contohnya, mendeskripsikan bagaimana proses terbentuknya gunung api Tiga, mengelompokkan atau klasifikasi Nah, kemampuan ini merupakan kemampuan mengelompokkan fenomena-fenomena geosfer berdasarkan syarat-syarat tertentu Digunakan untuk melakukan analisis terkait interaksi antara fenomena Contohnya, mengklasifikasikan jenis tanah, jenis lahan, dan corah hujan Empat, pemetaan Seorang ahli geografi itu harus mampu membuat dan membaca peta dengan baik Contohnya, membuat peta penggunaan lahan, persebaran barang tambang, dan lain sebagainya Lima, analisis Nah, analisis ini adalah kemampuan menganalisis hubungan interaksi dan interrelasi antara fenomena geosfer Contohnya, hubungan keterkaitan antara perilaku manusia dengan kondisi lingkungannya Nah, itulah tadi lima keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seseorang ataupun seorang geograf Peran geografi dalam kehidupan Geografi merupakan salah satu ilmu yang memiliki peran penting bagi kehidupan manusia Ada pun mampu geografi pada kehidupan sebagai berikut Yang pertama, geografi sebagai suatu sistem Yang kedua, geografi sebagai analisis hubungan keruangan Ketiga, geografi sebagai kajian penggunaan ruang Keempat, geografi sebagai bidang penelitian Kelima, geografi sebagai bidang pendidikan Nah, itulah beberapa peran geografi dalam kehidupan manusia Nah, itulah materi kita kali ini mengenai prinsip dan pendekatan geografi Materi selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan mendatang Ibu ucapkan terima kasih Dan tetap semangat serta jaga kesehatan Terima kasih